Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik ya baik bagi anda para engineer yang bekerja di industri alat berat pertambangan dan jenisnya atau mungkin bagi anda mahasiswa yang sedang belajar mendesain sistem-sistem permesinan atau mekanisme tentunya ini sudah menjadi hal yang wajib bagi anda untuk mencobanya ya yaitu mendesain sebuah eskavator dari sudut pandang mekanismenya karena terdapat mekanisme yang cukup kompleks dan juga menarik yang terlibat di dalam desain eskavator ini nah untuk simulasi multibody dynamic sendiri kita tahu software yang paling tepat untuk digunakan adalah ADAMS karena memang cukup mudah dan juga robust dan juga cepat untuk menyelesaikan gerakan-gerakan yang terdiri dari banyak assembly sekalipun nah ADAMS sendiri merupakan salah satu bagian dari Hexagon yang memang ada banyak solvernya ya ada ADAMS View, terus kemudian ada ADAMS Car, ADAMS Machinery dan yang terbaru ini adalah ADAMS Modeler yang memang diransang khusus untuk kemudahan penggunaan pada aplikasi sehari-hari ya nah langsung saja kita import modelnya ya karena ini cukup kompleks dan terdiri dari beberapa part kebetulan saya sudah siapkan formatnya dalam STP, eh sorry, dalam parasolid ya ini saya sudah siapkan, Exavator Assembly sebenarnya bisa juga dalam format IGES atau STP cuman disarankan mungkin paling mudah adalah menggunakan XT atau parasolid karena nanti akan ada beberapa treatment service yang jauh lebih mudah misalkan untuk seleksi lokasi lingkaran dan lain sebagainya ya itu hanya sedikit tips saja nah, untuk mempermudah analisis, ini kan terdiri dari banyak part ya kita ubah dulu warnanya supaya berbeda-beda dengan klik kanan dan kita gunakan auto color mungkin warnanya Anda bisa coba-coba sampai pas ya, tentunya ini juga selera ya nah, ini akan kita coba animasikan atau kita gerakkan ya misalkan untuk body-nya ini kita putar kemudian, ini si pistonnya ini dari si hidroliknya akan kita tarik kemudian yang sini akan kita tarik juga dan di sini mungkin akan kita dorong gitu ya tentunya ini menyesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing atau sesuai dengan, misalkan Anda ingin mendesain untuk robot dan sejenisnya Anda bisa sesuaikan inputnya dengan kebutuhan Anda ya nah, kita definisikan dulu supaya mengkoneksikannya mudah ini kan dia sangat dekat ya kita buat dulu explode view seperti ini exploded, nah, jadi ini jadi lebih mudah untuk di aplikasikan oke, gravitasinya ke arah bawah kita sesuaikan saja tentunya Anda bisa ubah juga arah gravitasinya jika belum sesuai dengan geometri Anda ya pertama kita buat dulu rotasinya di sini dengan konektor dan di sini saya akan gunakan revolute saya akan seleksi di permukaan ini dan satunya ada di ground nah, jadi dia nanti akan berputar terhadap ground kemudian kita lanjutkan untuk connection yang bawah ini nah, ini adalah koneksinya bisa langsung kita sorot di permukaan dan dia akan otomatis membuat sebuah lingkaran gitu ya yang menandakan angle atau revolute joint dan tentunya ini juga akan lebih mudah ya jika kita menggunakan geometri berformat apa tadi namanya parasolid ya sebenarnya bisa juga pakai yang lain cuman kadang-kadang ini arahnya menjadi tidak beraturan kalau untuk format-format seperti IGES oke, kita klik ke daerah atau titik yang kini kita hubungkan ya seperti ini dan ini misalkan ini juga sama ini dan ini kemudian pin yang besar ini kita hubungkan dengan sini ya tentunya ini geometrinya simplifikasi ya Anda bisa gunakan geometri yang detail juga tidak akan terlalu berat menggunakan Adams ini karena dia meshless, tidak menggunakan mesh ya dia hanya fokus pada konektivitas antar partnya cuman tentunya kalau Anda nanti pengen hubungkan ke analisis finite element juga bisa dengan menggunakan mesh ini dan nanti bisa konversi ke flex body yang tentunya nanti juga semakin detail model Anda juga akan semakin berat juga runningnya cuman kalau untuk rigid body ini dia tidak akan mempengaruhi kekuatan atau lamanya dari effort komputasinya oke, kita lanjutkan lagi koneksi koneksi lagi untuk masing-masing koneksi yang silinder ini ya atau koneksi revolve ini untuk mutarnya Anda bisa gunakan klik tengah untuk menggeser menggunakan klik kanan dan drag saja kemudian ini juga kita koneksikan prosesnya cukup mudah ya Anda tinggal klik saja daerah-daerah yang ingin Anda koneksikan dan tidak perlu membuat titik referensi dan lain sebagainya Adams modeler ini akan sangat mudah ya berbeda dengan Adams view yang memang fokusnya itu disolvernya yang rumit atau komplit ya tapi mungkin untuk user interface-nya akan jauh lebih mudah menggunakan Adams modeler ini dan disini kita bisa lihat silindernya ini kan ada dua ya ada bagian kanan dan kiri ini kenapa saya hanya menggunakan salah satu karena kita treatment dia sebagai rigid body nah nanti beda cerita kalau Anda misalkan pengen melakukan flexible body disini untuk vanit elemen analisis Anda tentunya harus mengkoneksikan dua-duanya karena nanti hasilnya akan berbeda cuman untuk rigid body ini Anda bisa asumsikan keduanya itu memiliki fleksibilitas yang tidak teringga gitu ya rigid jadi dia akan kita perlu hanya perlu mendefinisikan satu titik saja dia sudah mewakili dua-duanya seperti itu kira-kira ya oke saya hubungkan lagi cuman mungkin ini dan ini akan saya fix saja ya jadi tidak akan saya putar supaya lebih sederhana gerakannya tentunya ini Anda juga sesuaikan juga dengan desain yang aktual yang Anda miliki ya oke sepertinya sudah cukup untuk revolutnya sekarang kita definisikan untuk pergerakan translasinya disini kita memiliki translational join nah disini kita bisa aplikasikan di permukaan-permukaan yang terjadi translasi ya ini juga sama karena rigid body jadi kita bebas mau pilih di tengah mau disini sama saja ya jadi nanti kalau memang analisisnya itu ke arah flex body tentunya Anda harus pertimbangkan titik-titik di mana koneksi itu terjadi ya oke dan terakhir adalah si ini ya atau kalau Anda ingin lebih advance lagi simulasinya menggunakan sistem hidrolik yang real dari sistem pumpa tekanan real gitu ya Anda bisa menghubungkannya juga dengan EC5 salah satu software juga dari hexagon yang memang digunakan untuk mekanisme mensimulasikan secara real konektivitas antar hidrolik atau pneumatik ya menggunakan diagram alir yang real oke ini konektivitas sudah terdefinisi semua disini kita bisa cek di joinnya dan langkah selanjutnya kita akan menginputkan gerakannya yang kita butuhkan nah jadi misalkan kita putar ini kita bisa menggunakan motion dan disini ada rotation misalkan kita aplikasikan di join yang ini ya oh sorry kita lupa untuk definisikan inputnya ya atau kita langsung bisa edit juga disini katakanlah ini adalah 30 derajat dikali waktu gitu ya atau mungkin nanti kita akan gerakan selama 5 detik mungkin ini kecil saja ya 2 derajat gitu 1 derajat lah terhadap waktu misalkan kemudian untuk ini akan kita translasikan translasi disini satuannya adalah milimeter ya jadi misalkan nanti pengen bergerak 100 mili per detik dan arahnya ini kita bisa lihat arahnya ke positif atau negatif ya nah ini arahnya ke sini jadi kalau kita aplikasikan dia akan menarik jadi kalau Anda pengen mendorong Anda gunakan nilai negatif misalkan nah ini inputkan saja misalkan 100 saya juga belum coba juga anggap saja 100 gitu ya minus dan kemudian disini juga misalkan saya pengen tarik gitu ini gak perlu negatif berarti ya kita aplikasikan disini dan terakhir adalah disini kita pengen dorong misalkan arahnya adalah ke bawah jadi ini positif saja 100 mili juga ini angka-angkanya mungkin jangan 100 lah 50 gitu ya supaya tidak terlalu besar oke motion sudah jadi 4 gerakan untuk part ini sebenarnya masing-masing sudah terdefinisi ya untuk materialnya Anda bisa cek di propertiesnya jika memang Anda pengen mengubah materialnya disini ada steel atau mungkin Anda bisa mendefinisikan lainnya gitu ya tentunya oke sepertinya sudah complete langsung saja kita klik disini ada simulation dan kita klik untuk menggerakkan misalkan 5 detik kita bagi menjadi increment misalkan 200 ya semakin besar akan semakin halus gerakannya cuma tentunya juga akan semakin lama proses simulasinya ini kita kembalikan dulu view-nya kemudian disini ada start at static equilibrium supaya nanti dia di reset dulu gitu sebelum running kita bisa running disini atau kita bisa running juga menggunakan adam's view ya jika Anda mungkin sebelumnya sudah cukup ahli menggunakan adam's view Anda bisa masuk ke adam's view ini untuk menyetting dengan lebih advance lagi cuman disini sudah lebih dari cukup ya kita coba running semoga tidak ada error kita selalu pantau di bagian kiri bawah ya untuk mengecek adanya error kan saya pause dulu oke simulasinya sudah selesai cukup cepat satu tips juga mungkin bagi Anda ya yang geometrinya baru dibuat kan kadang-kadang kita belum tahu ukurannya atau mungkin batas-batasnya belum tahu mungkin lebih enak jika motionnya itu kita definisikan satu-satu ya jadi mungkin ini terus kita coba run terus kalau oke nanti baru ditambahkan dan seterusnya ya jadi kita bisa menghemat waktu untuk trialnya oke cuman ini sudah selesai sudah cintang hijau kita bisa langsung post-process ya mungkin ini ada dua karena tadi saya sempat ulang juga ada sedikit masalah langsung di post-processing untuk melihat hasilnya nah ini kira-kira seperti ini disini Anda bisa ubah di kecepatannya ya kalau animation speed seperti ini dia akan terlalu cepat atau bisa menggunakan hardware control ini sedikit lebih stabil ya nah ini kita bisa lihat oh ini terlalu panjang sepertinya ya cuman gak apa-apa kita bisa lihat disini disini dia si bodynya itu dia muter ya sesuai dengan input kita terus ini dia mendorong terus disini dia menarik yang ungu ini dan yang hijau dia akan mendorong ya kira-kira seperti itu nah ini Anda bisa eksplorasi sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya disini kita bisa juga menginputkan misalkan gerakan tadi terhadap waktu ya menggunakan timetable misalkan detik pertama naik detik kedua turun detik ketiga naik lagi gitu misalkan mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya untuk menggunakan timetable dan mungkin yang terakhir kita akan coba melihat misalkan gaya reaksinya di masing-masing join misalkan di motion ini ya kita pengen lihat untuk motion 3 nya misalkan kita buat dulu disini chart nya misalkan kita pengen mengupload gaya reaksi yang pengen kita buat misalkan di motion 3 nah disini kita bisa lihat misalkan untuk force nya nah ini kita bisa lihat seperti apa kebutuhan dari force nya di part 1 ataupun di part 2 misalkan nah ini kita bisa lihat atau mungkin translosional kita gak perlu tahu ya karena sudah merupakan input dan banyak lagi bisa Anda explore disini atau kalau Anda pengen lihat gaya reaksinya Anda bisa juga aplikasikan gaya disini misalkan menggunakan disini ada force juga Anda bisa inputkan simbol komponen force atau torsi atau misalkan kontak dengan part lain oke mungkin itu dulu video kali ini silahkan Anda bisa mengeksplor sendiri dengan berbagai jenis pembebanan yang mungkin bisa dilakukan ya terakhir pt-trinsor adalah distributor resmi dari Hexagon di Indonesia yang tidak hanya memberikan instalasi software misalkan seperti Adam sini namun juga memberikan jasa konsultasi engineering khususnya di mechanical electrical atau mungkin struktur dan juga proses ya dan kemudian kami juga memberikan jasa berupa training oke itu dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar baik seputar video ini atau untuk request materi lainnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati